Menurut semua Polreseram saudara berhasil menangkap mantan Kepala Desa Kepandian berinsial JS. Oknum KDS tersebut ditangkap karena diduga menyalahgunakan dana desa. JS merupakan mantan Kepala Desa priori 2012-2018 di desa Kepandian. JS ditangkap seusai tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa 2016-2017-2018 sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Bantan. Ada DSI Purnama Sara yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anca. Halo, selamat siang, DSI. Halo, selamat siang, Rekan Nila. DSI bisa diinformasikan untuk penangkapan Oknum Kepala Desa ini total kerugian yang ditaksir sekitar berapa? Ya, terima kasih, Rekan Nila. Sebelumnya, mantan Kepala Desa Kepandian Kecamatan Cirwa Bupaten Serang ini ditangkap oleh Tim Resmo Pores Serang pada hari Sabtu 16 Oktober 2021. Kaset Reskrim Pores Serang, AKP David Adikusuma, mengatakan bahwa JS merupakan mantan Kepala Desa periode 2012-2018 di desa Kepandian. Dan kerugian yang, kerugian negara tersebut sebesar 600 juta yang harusnya dapat digunakan untuk keperluan penataan Desa. Mungkin dia pergunakan untuk kehidupannya sehari-hari. Begitu, Nita Vanila. Oke, DSI kemudian barang bukti apa saja yang diamankan begitu ya bersamaan dengan penangkapan Oknum KDS ini? Yang diamankan oleh pihak kepolisian yakni antara lain adalah dokumen anggaran pendapatan dan belanjata, dokumen pencairan dana desa, print out rekening, SK pengangkatan kepala desa. Baik, saudara kami mengalami kendala audio dengan wartawan Tribun Bantan Desi Pernama Sari. Kita lanjutkan, kita jedel sejenak, saudara setelah ini masih akan ada beragam informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!